selamat menikmati yang sudah hari kedua jadi masih blackout atau disimpan di tempat yang tidak ada cahaya jadi tempatnya seperti ini seperti koper harus simpan ini ini ada dua contoh yang saya melakukan perlakuan satu dengan menggunakan media rockwall dan satu lagi tambah media jadi langsung ini bagus banget pertumbuhannya akarnya langsung keluar kelihatan teman teman akarnya langsung keluar dan sama-sama putih akarnya sehat kecuali kuning itu tandanya dan ini dia sudah lumayan campanya sudah lumayan saya ukur ini sekitar 3 cm dan nanti baru di hari ketiga dia baru kita masuk hari keempat baru kita keluarkan dari blackout atau warpon kita taruh di tempat yang terkena cahaya ini juga bisa lihat teman teman ini dia akarnya kita balik nah ini dibawahnya sudah dilapisi dengan akar jadi sudah putih pertumbuhannya bagus sama ya ini juga ukurannya juga sama dan ini masih kuning karena memang dia belum terkena cahaya masih blackout nanti kalau misalkan sudah ditaruh sampai yang terkena cahaya warna siu di sini buang hijau ini bagus banget ya saya ada untuk tenang ya kita lihat dan tetap kita melakukan pengelakuan penyiraman ya kalau ini bagusnya dari bawah supaya warnanya tidak rusak kayak mana seperti ini bagaimana begini di bawah jadi setelah ini dan air yang di tray ini itu harus diganti rutin minima 1,2 kali supaya sergulasi air yang lebih banyak lagi kita menaruhnya di kita kita bisa serang dari masanya tapi kita pakai media jadi aman ya oke sekian teman-teman kita tampil lagi di hari ketiga teman-teman ini adalah tampilan dari wanita keras menurutin usia 4 hari ya ini sudah lumayan tinggi sekat 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 banget ya jadi semalam itu saya lihat masih warna kuning karena belum diperkenalkan cahaya ataupun masih di blackout ya ini sudah hijau ya ini usia 4 hari dan bagus pertumbuhannya akarnya juga sehat ini teman-teman ya tampilannya ini karena dia dari tanah bisa dibalik teman-teman ini tampilannya ya akarnya itu mengikat si rock wall ini jadi bisa diangkat seperti ini ya dan ini si whitegrass ini lumayan kuat teman-teman ini gak patah kalau dipegang gak patah kayak duri itu tapi lembut ya taruh lagi di wadah oke masukkan nah perawatannya tetap kita semprot dari atas ya jangan terlalu banyak ya sedikit saja disemprot minimal dua sampai tiga kali sehari oke sekian update terbaru nanti kita update lagi di hari kelima nah teman-teman ini adalah microgreen usia lima hari saya akan saya akan menyiramnya dulu ya kalau ini microgreen yang usianya enam hari ya teman-teman jadi ini sudah boleh dipanen tapi saya tidak memanennya untuk sekarang karena ini untuk pesanan nah ini paket yang akan saya kirimkan nah microgreen yang saya tanam tadi adalah untuk orang yang sudah order oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan semoga bermanfaat kalau teman-teman mau lihat white grass yang yang sudah dipotong atau proses pemotongannya saya ada taruh link di bawah ini oke terima kasih assalamualaikum selamat menikmati